selamat menikmati ikutan live saya tunggu ya silahkan nanti komen di ini ya di chat ya karena kemarin mau live tapi gagal sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung saya cek dulu suaranya apakah suara saya ini jelas terdengar nah saya cek dulu ya tes 1,2,3 ada chat ya teratas halo teman-teman saya tes suara dulu ya oke bagus suaranya jernih ini ya jadi alhamdulillah saya tes di youtube yang satunya jernih di tema kali ini saya akan membahas 7 tanda tanda-tanda jelas bahwa anda itu salah memilih pasangan ini penting tetapi ini hanya berlaku untuk yang belum menikah jadi kalau sudah anda menikah tanda ini tidak berlaku ya apapun kekurangan pasangan anda itulah sudah benar sudah menjadi jodoh anda tetapi bagi anda saat ini yang menginginkan pernikahan yang ingin mau menikah atau ingin mencari pasangan agar sesuai dengan kriteria yang tepat untuk menjadi pasangan hidup maka anda harus tahu 7 hal yang merupakan tanda-tanda bahwa terima kasih mas hipnoterapi medika thank you saya akan membahas satu persatu ada 7 tanda bahwa anda ini salah dalam memilih pasangan gitu ya terima kasih teman-teman teman-teman yang sudah live hadir di youtube ini saya sudah membuat note ya catatan beberapa catatan kaki jadi akan saya bahas satu persatu oke yang sudah hadir terima kasih ya teman-teman karena ini silo izinkan saya pakai kacamata boleh ya biar suaranya juga tenang dan jelas oke teman-teman maaf ya pakai kacamata lagi seperti biasa silakan chat dulu yang sudah hadir teman-teman baik atau kita lanjutkan ya langsung ya nanti teman-teman yang telat nanti bisa ikut delay-nya ya delay untuk apa namanya tayangan ulangnya nah mas John Faturi oke sambil menunggu teman-teman lain hadirlah mungkin bisa disapa-sapa dulu ya yang sudah hadir terima kasih sekali di sore ini anda menyempatkan oh ya sambil nanti menunggu saya membahas materi ini pengumuman buat teman-teman yang di kelas online ya terutama beberapa jadwal tertunda untuk mengajar karena memang kemarin kaki saya kambuh ya jadi mohon maaf sebelumnya tetapi alhamdulillah sudah baikan lagi gitu ya dan mudah-mudahan sembuh total nanti biar saya bisa mengajar lebih gampang lagi gitu mohon maaf sebelumnya baik teman-teman langsung kita bahas aja 7 tanda bahwa anda itu salah memilih pasangan tentunya saya berikan catatan kaki disini atau note bahwa tanda ini hanya berlaku bagi anda yang belum menikah atau sedang ingin mencari pasangan dan tidak berlaku bagi anda sudah berumah tangga apapun kekurangan pasangan anda ini adalah sudah benar ya nanti ini catatan kakinya jadi mohon bapak-bapak ibu-ibu mungkin yang menonton video ini setelah melihat ini oh ini kok ada di suami saya ini kok ada di istri saya oke nanti ada langkah selanjutnya perbaikan ya ibu ya tetapi bagi yang belum atau baru sedang ingin mencari pasangan ini sangat penting sekali untuk anda ketahui agar anda tidak salah ketika menentukan nasib anda sendiri menentukan hidup anda sendiri ke depan karena tidak ada orang yang lebih menyayangi siapapun kecuali diri kita sendiri di video kemarin saya bahas ya contohnya ketika anda ada reoni kemudian ikut dengan teman-temannya dan disitu anda melihat album foto maka pertama kali yang anda cari adalah foto anda sendiri kalau belum ketemu akan dibelak balik terus sampai ketemu foto anda sendiri dan walaupun banyak orang ada 10 orang 20 orang yang anda lihat hanya foto anda sendiri yang anda cari anda perhatikan lama anda senyum itu artinya tidak ada yang lebih anda sayangi kecuali anda sendiri gitu paham ya maka di video ini saya akan mengajak anda bagaimana nanti anda bisa menyayangi diri anda sendiri ya mencintai diri anda sendiri dengan tidak melakukan tujuh kesalahan karena jika anda tidak paham tujuh kesalahan ini fatal akibatnya ya kehidupan anda akan maaf ya akan berantakan akan hancur karena anda dengan sukarela mengizinkan itu terjadi baik langsung kita bahas satu persatu apa saja tanda ketika anda salah memilih pasangan oke tanda yang pertama adalah tanda pertama mungkin perlu dicatat boleh silahkan ambil pena atau apa ya biar tidak lupa tanda pertama adalah terlalu sangat sering sangat sering caranya ya ingat terlalu sangat sering bertengkar ketika anda bertemu untuk hal-hal yang sangat kecil remeh temeh gitu receh gitu tapi anda sering bertengkar terlalu sangat sering bertengkar untuk hal-hal yang demikian kecil gitu ya ini adalah tanda bahwa salah satu tanda bahwa anda itu tidak pas dengan pasangan ini untuk hal yang paling kecil remeh temeh tetapi sering diperdebatkan oke bertengkar itu wajar tapi kalau terlalu sering itu sangat tidak wajar bahkan untuk hal yang kecil remeh temeh apapun itu temanya hal kecil tidak cocok ini luar biasa padahal tujuan anda membangun rumah tangga ini adalah mendapatkan kecocokan oke dipahami ini dulu jadi kalau ada yang mengalami hal ini silahkan komen ya di chat ya silahkan tulis di chat jadi apakah anda mengalami tanda yang pertama tadi terlalu sering bertengkar untuk hal-hal yang kecil atau yang receh-receh untuk remeh temeh terlalu sering itu tanda yang pertama tanda yang kedua oke tanda kedua bahwa anda salah memilih pasangan adalah ketika ketemu dia bukan bahagia malah depresi ini tanda kedua karena apa harusnya kalau ketemu pasangan calon pasangan ini kan seneng nih bahagia melihat wajahnya melihat senyumnya begitu tetapi kalau justru ketemu depresi karena banyak masalah tadi akibat yang pertama tadi hal-hal kecil diperdebatkan hal-hal kecil dipertengkarkan ketemu jadinya depresi itu maka anda akan jadi salah tidak ketemu pun baikpun ya pertengkar apalagi ketemu depresi pasti ya mendengar suaranya bukan menyejukkan menyenangkan hati tetapi sebaliknya ada pertengkaran di sana ada perdebatan di sana ada emosi di sana nah itu adalah tanda kedua ketika anda salah memilih pasangan oke terima kasih yang sudah hadir ya berapapun nanti yang sudah hadir yang belum hadir nanti bisa ikuti tayangan bilinya atau rekamannya ini tanda ketiga adalah ini penting apapun usaha yang anda lakukan untuk menyenangkan dia ini akan selalu salah di mata dia ini tanda ketiga apapun usahanya apapun ya ingat apapun usaha untuk menyenangkan dia akan selalu salah di mata dia apapun selalunya salah anda ingin berbuat hal yang paling baik ya menurut anda tetapi di mata dia selalu salah apapun ya kalau sudah bilang apapun ini adalah tanda bahwa anda itu salah memilih pasangan jangan dilanjut bahaya hidup anda akan rusak dan anda tidak akan menyenangkan diri anda gitu ya ini tanda ketiga apapun anda bisa melihat contoh-contoh ya sendiri ya apapun ketika anda sudah berusaha membuat yang terbaik tetapi tanggapannya dia justru sebaliknya ya salah terus salah terus padahal niat anda itu terbaik ya ingin membuat dia tetapi tanggapan dia itu sebaliknya menyalahkan anda terus selalu salah apapun selalu salah ini tiga dari tujuh tanda bahwa anda salah memilih pasangan boleh saya lanjut ya kemudian tanda keempat ketika anda salah ketika anda salah memilih pasangan adalah apa banyak hal benar yang terlalu sering ditutupi ini juga gak baik untuk satu dua kali oke lah gak masalah ya tetapi kalau terlalu sering cara-cara itu juga tidak baik contoh contoh banyak lah anda berbohong tujuannya baik tapi kalau terlalu sering berbohong untuk tujuan baik maka jadinya jelek juga nah yang namanya bohong itu gak ada bohong putih gak ada bohong hitam yang namanya bohong tetap bohong ya awalnya demi menyenangkan dia berbohong satu kali oke lah mungkin tujuannya menyenangkan dia kalau saya jujur malah kedua dan ketiga tapi kalau terlalu sering yang namanya bohong ini akan menciptakan kebohongan baru kebohongan baru dan ini sebenarnya tidak bagus contoh misalkan anda tahu pasangan anda misalkan tidak sopan dengan ibunya orang tuanya gitu ya tetapi anda membiarkan pasangan anda berlaku demikian karena demi menyenangkan hatinya dia gitu ya anda diamkan saja pura-pura gak tahu atau dibiarkan karena biar dia hatinya senang maka sebenarnya anda tidak cocok ya karena itu tadi yang baik pun kalau ditutup-tutupi juga tidak baik apalagi hal yang berbohong untuk hal yang buruk parah lagi nih teman-teman yang baik aja tidak cocok apalagi yang berbohong untuk yang buruk banyak hal menyebabkan apa misalkan janjian tidak on time alasannya ini dibuat buat alasan berbohong lagi alasannya inilah ketemu Pak Lurah lah ketemu Pak Carik lah ketemu Pak RW lah ketemu Pak Bupati ketemu Pak RT dan sebagainya nanti on time lagi tidak on time lagi ada alasan baru lagi dan sebagainya selalu membuat alasan baru ketika dia tidak tepat janji ingat selalu yang pertama di ucapan adalah alasan bukan minta maaf ini tandanya kalau dia berjujur pasti minta maaf ya saya datang terlalu ya maaf tidak tetapi dia selalu membuat alasan yang pertama dan yang kedua tidak mau dikoreksikan ketika dia lho kamu ya kami tapi kamu kok tidak mengerti aku lagi ada tamu ini ini alasannya ini tanda tanda bawaan dia tidak tepat menjadi pasangan Anda itu ya tanda yang keempat tanda yang kelima tanda kelima teman-teman adalah banyak mimpi yang harus dibuang bersama dia ketika bersama dia maksudnya apa ini misalkan nih saya punya pasangan calon pasangan misal ya saya ingin mencari calon pasangan saya punya mimpi menjadi seorang milioner trillioner yang kaya raya ya saya ingin free free time gitu artinya bebas waktu saya ingin free finansial uang mengalir terus begitu cita-cita saya sangat tinggi saya ingin menghadiahkan mungkin ya menghadiahkan naik haji ke orang tua naik haji umproh atau barangkali minimal ya atau menghadiahkan hal-hal yang besar ke orang tua atau ke diri saya pribadi yang punya cita-cita ya ingin membeli rumah yang sesuai impian begitu dan sebagainya atau saya ingin justru membagiakan pasangan saya ya kalau pasangan saya ini ingin dandan silahkan ke salon menjadi cantik perawatan ya periasan dan sebagainya sebagainya tetapi ketika bertemu dia judul sebaliknya teman-teman banyak impian anda yang dibuang gitu ya karena apa dia tidak men-support alasan tidak men-support kenapa mas Nug ya karena tadi terlalu sering bertengkar hal-hal kecil aja dia meributkan bagaimana hal yang besar mustahil bullshit hal kecil yang receh-receh hal kecil yang remeh tema saja dia selalu meributkan apalagi berpikir hal yang besar mustahil oke paham menyelesaikan hal kecil aja tidak mampu apalagi diajak berpikir tentang hal besar nah logikanya ini juga merupakan tanda tanda kelima bahwa dia tidak cocok untuk menjadi pasangan Anda paham gak ini baik boleh saya lanjutkan ya tanda ke enam bahwa Anda tidak cocok atau salah memilih pasangan dia hanya mau diperjuangkan tapi dia tidak mau memperjuangkan Anda inginnya dimengerti ya inginnya dipahami tetapi sebaliknya juga tidak mau mengerti dia tidak mau memahami seorang pria dan wanita di video kemarin sudah saya bahas dalam bukunya siapa lupa saya kemarin saya bahas itu di video ya yang pria itu dari makhluk dari planet Mars wanita dari planet Venus ya artinya apa dua karakter yang berbeda teman-teman ya kebutuhan wanita dan pria itu sangat berbeda seorang pria ingin dihargai ingat kebetulan seorang pria ingin dihargai dihargai apa misalkan dalam pekerjaan ya makanya sangat menyinggung perasaan pria jika seorang wanita menanyakan menghina pekerjaan menghina penghasilan itu menyinggung perasaan seorang pria sebaliknya pun wanita juga punya kebutuhan karena dia bahasa gambangnya berasal dari makhluk atau planet Venus ya bukan Mars kalau cowok kan dari Mars berbeda karakter wanita ingin dimengerti ingin dipahami si simple itu sebenarnya kalau pria ingin dihargai wanita ingin dimengerti dan dipahami jadi jangan kebalikan nih kalau anda apa namanya seorang seorang wanita memperlakukan seorang pria begini mas misalnya saya nih mas itu sudah makan belum sudah apa lah hal remeh-remeh ditanyakan boleh lah tetapi kalau terlalu sering ini kebalik cowok itu gak butuh perhatian seperti itu gitu loh ya cowok itu hanya butuh dihargai saja wah luar biasa dia memberikan segalanya tetapi kebalikannya cowok ini ya itu harus diperhatikan halo sayang jangan kebalik ya karena kebutuhannya berbeda sama cewek ya kita harus lemah-lembut bahkan kemarin karena saya membuat status ya di facebook kenangan tahun berapa lupa sekalipun kita ini marah kepada cewek jangankan memukul mengomong saja membuat cewek itu terluka didiamkan saja tanpa kita tidak apa kita ngajak ngomong ke cewek cewek pun akan terluka bahkan ada ada peribadi yang keren nih janganlah memukul wanita walaupun itu dengan bunga bunga itu kan simbol cinta bunga itu simbol kasih sayang kalau kita memukul dengan bunga ini kan paham maksudnya ya demikiannya bagaimana kita harus pandai menempatkan posisi kita masing-masing sebagai cowok bagaimana ke cewek sebagai cewek bagaimana ke cowok ini sangat penting oke itu tanda yang ke enam tanda yang tujuh tanda terakhir teman-teman tanda yang ketujuh adalah ketika anda bersama dia justru anda tidak menjadi diri anda sendiri menjadi orang lain karena apa anda seperti robot akhirnya nanti paham ya yang biasa karakternya hasilnya seperti ini ketika apa namanya bertemu dengan cewek atau cowok bertemu cewek jadi berpura-pura menjadi robot mudah-mudahan suara ini tidak masuk ya untuk mas Galeh yang telpon dari Solo mohon di pending dulu mas karena mungkin suara anda masuk ya mudah-mudahan tidak masuk ke chat ini ya ke live ini ada telpon masuk di hp saya mas Galeh Solo mohon maaf mas nunggu kabar dari saya ya kalau anda lihat live ini mohon jangan ditelepon dulu karena lagi live gitu ya nanti saya calling balik deh gitu biar gak putus suaranya atau tidak mengganggu voice gitu jadi itu tadi teman-teman kamu tidak menjadi dirimu sendiri ketika bertemu dengan dia oke ini tanda bahwa anda salah memilih pasangan anda yang biasanya kreatif biasanya kerdas biasanya lincah inovatif tiba-tiba terberangus gitu ya karena apa ya itu tadi di awal tadi terlalu sering bertengkar dia marahi terus ya kan apa-apa salah itu loh ketemu bukan malah saling rindu karena gak ketemu beberapa saat bukan saling kangen karena seperti musuh ini apa mau dikemanakan gitu loh paham gak teman-teman jadi nanti kalau ada pertanyaan anda boleh tulis di kolom komentar atau di kolom chat ini ini adalah bagian ilmu pikiran ya bagaimana ketika anda paham cara mengenali teori berpikir orang mengenali cara berpikir kita sendiri manfaatnya luar biasa kita tidak akan terjebak kita tidak akan terjerumus kepada pilihan yang salah apalagi ini menyangkut hidup kita teman-teman menyangkut masa depan kita yang paling berharga yaitu pasangan gitu ya teman-teman sekali lagi tip ini hanya berlaku buat yang belum menikah kalau anda sudah menikah tetapi oh dari tujuh tadi ada semua pasti pasangan saya kalau anda yang namanya si cewek itu tidak sempurna si cowok tidak sempurna ketika bertemu oke harus jadi sempurna paham ya ini tidak sempurna tidak sempurna ketemu jadi sempurna maka ketika anda sudah menikah dan menemukan channel ini dan melihat video ini ini tidak cocok buat anda yang sudah menikah tetapi ini sangat cocok buat anda yang belum menikah dan akan mencari pasangan atau sekarang lagi dekat dengan calon pasangan hidup ingat ketika anda memutuskan pilihan yang salah karena hanya demi tidak enak hati ini yang sangat merugikan anda sendiri ya anda misalkan gini saya kasih gambaran sedikit ketika kalau saya tidak merasa cocok tapi saya paksakan untuk gak enak mas karena sudah berhubungan satu tahun dua tahun terus gimana perasaanmu saya tidak cocok sih mas terus gimana gimana lagi mas kan kasihan nah ada apa lagi kasihan matilah kau kalau kasihan paham ya hidupmu hancur mati pasti jangan ambil keputusannya sesuai dengan hati nurani kamu jadilah dirimu sendiri itu tadi karena jika anda tidak menjadi diri sendiri maka tidak cocok atau anda salah milik pasangan yang ketujuh tadi katakan sesuai hati nuraninya jika ini cocok dan baik buat saya saya ambil atau sebaliknya ketika anda menemukan di lingkungan yang terdekat anda orang sekiranya cocok orang sekiranya pas ya menurut anda baik dan sebagainya berpeluang untuk menyayangi anda berpeluang untuk mencintai anda dengan tulus berpeluang untuk menjadikan hidup anda itu jauh lebih baik ambil jangan ragu katakan kepada dia aku ingin hidup bersama kamu ya jangan gunakan akal terus gunakan hati nurani juga untuk melakukan itu jangan ragu ambil begitu ya paham ya saya tunggu pertanyaannya mungkin ya ini kebahasan buat anda yang hari ini masih belum paham cara memilih pasangan biar tidak salah atau tidak terjebak kesalahan dalam memilih pasangan oke begitu teman-teman saya kira live-nya sudah lumayan lama 22 menit semoga paparan singkat saya ini bisa membantu anda dalam menentukan pasangan agar tidak terjebak dalam salah memilih pasangan ingat jika ada orang baik di sekitar anda dan anda temui itu mungkin adalah tanda dari Tuhan itu adalah pasangan anda paham ya ingat jika anda menentukan orang baik tetapi anda abekan itu sama saja anda mengabekan doa anda sendiri mengabekan sinyal dari Tuhan ketika anda memilih menuruti emosi anda untuk mengabekan dan membiarkan berlalu pilihan di tangan anda atau anda memilih menjadi orang bijak menyayangi diri anda sendiri mencintai diri anda sendiri dengan memilih pasangan yang tepat yang nyata-nyata pasangan tersebut menurahkan isi hatinya perasaannya waktunya tenaganya untuk membahagiakan anda memperjuangkan anda dia tidak hanya ingin diperjuangkan saja tetapi dia juga mau memperjuangkan anda pilihlah yang pasangan demikian insyaallah nanti akan menjadi pasangan yang membagikan anda dunia akhirat amin begitu ya teman-teman terima kasih yang telat atau baru bergabung nanti bisa diputar ulang videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat saya mas Duk dari podo hipnotis terima kasih